hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Rizka HH channel kali ini kita mau jalan-jalan dan merefresh otak pikiran serta hati ke cinangkia Dream Park atau bukit cinangkia yang berada di Kabupaten Solok Sumatera Barat ya nah kalau buat teman-teman yang mau mencari destinasi wisata buat keluarga atau liburan bersama keluarga bisa berkunjung ke cinangkia Dream Park ini ya teman-teman disini terdapat begitu banyak wahana pilihan permainan buat orang dewasa maupun juga anak-anaknya nah pemandangan dari sini juga sangat indah jadi sebelum kita melanjutkan video kita kali ini jangan lupa di like comment and subscribe dulu Rizka HH channel dan jangan lupa juga diklik tanda lonceng berdapat pemberitahuan video kita berikutnya nah ini dia teman-teman perjalanan kita kali ini menuju ke cinangkia Dream Park yang berada sekitar satu kilometer dari Polsek Singkara ya teman-teman kalau kita dari arah padang panjang atau kita kalau kita dari arah solok yaitu setelah jembatan sumani solok ya teman-teman kalau kita dari arah padang panjang itu gerbangnya terletak di sebelah kiri nanti ada gerbang masuknya teman-teman dan ini dia perjalanannya menuju ke cinangkia Dream Park atau menuju ke bukit cinangkia nah pemandangan menuju ke atas ini saja sudah sangat indah ya teman-teman karena terdebat hamparan sawah yang begitu luas nah jalanan menuju ke ini ke cinangkia Dream Park ini memang cukup menanjak ya teman-teman jadi pastikan kondisi kendaraan anda dalam kondisi yang prima nah ini dia teman-teman gerbang masuk menuju ke cinangkia Dream Park ini ya atau bukit cinangkia nah ini dia tiket masuknya Rp10.000 Rp20.000 per orang dan tiket parkir mobil itu Rp10.000 untuk per satu mobil ya nah karena cinangkia Dream Park ini berada di atas bukit di jalanannya memang cukup menanjak ya teman-teman ya jadi tetap berhati-hati dan perhatikan kondisi kendaraan anda wow ini benar-benar indah ya teman-teman perjalanan menuju ke atasnya saja sudah memacu adrenalin ya nah jadi di cinangkia Dream Park ini terdapat banyak sekali wahana permainan ya teman-teman ya itu wahana permainan buat orang berasa maupun juga buat anak-anak jadi di cinangkia Dream Park ini terdapat ada water park, ada dry park, juga ada villa untuk penginapan ya teman-teman ya nah jadi cinangkia Dream Park ini itu pemandangannya langsung menuju ke Danau Singkara ya teman-teman nah itu yang di sebelah kanan kita itu adalah Danau Singkara ya teman-teman nampak jelas dari atas bukit cinangkia ini atau dari atas cinangkia Dream Park ini jadi pemandangannya benar-benar menyejukkan mata ya teman-teman cocok sekali untuk destinasi wisata keluarga wow ini dia teman-teman pemandangan di sekitar kita tempat parkirnya disini juga cukup luas ya teman-teman ya nah karena sekarang hari minggu jadi teman-teman lumayan ramai tapi tidak seramai kalau lagi libur panjang nah disini terdapat banyak arena seperti ada bumbum car, ada rotari oktopus, ada forest oktopus ada control plane, ada beat disk, ada ferris wheel kora-kora ada bumbum car, ada e-tv, flying fox, ada tornado roller coaster, ada selingkuran rainbow dan lain-lain sebagainya nah disini juga kalau pada saat libur panjang itu juga ada live musiknya teman-teman nah disini adalah salah satu tempat santai-santainya sambil ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol bersama keluarga tercinta ya menyaksakan pandang pemandangan yang begitu indah menuju ke dalau singkara nah ini yang di depan kita itu adalah namanya apa itu ya roller coaster apa tornado gitu ya wow ada yang berani nggak naik yang begitu nih kalau saya sih jujur aja nggak berani teman-teman pemandangannya bener-bener indah ya teman-teman karena kita berada di atas bukit jadi pemandangannya itu lepas gitu ya nah jadi tempat parkir disini itu banyak ya teman-teman bisa di bawah bisa di atas karena di bawah sekali itu adalah watcher parknya ada kolam sliding kolam arus kolam kidis satu buat anak-anak dan juga ada kolam buat balitan ya teman-teman nah terus di atasnya juga ada tempat parkir lagi nah sekarang kita berada di puncak ya teman-teman ya di tempat drive park ya nah disini banyak sekali permainannya di Cineke Dream Park ini juga terdapat banyak tempat makan ya teman-teman jadi teman-teman yang mau kesini nggak usah takut kekurangan atau sulit mencari makanan nah ini adalah seluncuran rainbow ya teman-teman ini yang lagi viral ya teman-teman dimana-mana ya nah sepertinya ini asik juga apakah saya berani untuk mencoba ini kita tunggu saja nanti ya teman-teman ya sekarang kita mulai lihat dulu nah ini adalah bumbung kar ini saya udah lama sekali nih teman-teman pengen naik ini bumbung kar karena dulu waktu masih kecil-kecil banget pernah naik ini teman-teman nah sekarang pengen mencoba lagi nih bumbung kar jadi masuk ke Cineke Dream Park ini per wahana itu kita bisa membayar Rp20.000 ya teman-teman ya Rp20.000 per wahananya kalau nggak salah ya teman-teman juga ada paketnya Rp100.000 bisa memainkan semua wahana gitu kalau nggak salah tapi saya kali ini saya tidak membeli paket yang itu saya cuma beli paket buat masing-masing wahana saja nah karena sekarang ini hari Minggu biasa beneran bukan hari libur panjang jadi pengennya tidak begitu rame jadi tidak terlalu berdasarkan teman-teman karena kalau di hari libur panjang pastinya disini itu sangat rame sekali jadi kita bakalan antri nih mau naik-naik wahana kalau di saat libur panjang teman-teman jadi buat teman-teman yang punya rencana liburan bisa berkunjung ke Cineke Dream Park ini ya teman-teman yang berada di Kabupaten Solok Sumatera Barat karena di Sumatera Barat ini terdapat banyak sekali destinasi wisata alam ya teman-teman ya memang terkenal dengan wisata alam indah banget dan banyak sekali pilihannya ya teman-teman nah sekarang kita mau jalan-jalan kelilingnya teman-teman melihat tuhan yang lainnya ini adalah roller coaster di sebelah kiri kita ini ya nah sekarang kita mau lanjut turun ya teman-teman setelah kita mencoba berkeliling di atas di puncaknya ya teman-teman nah sekarang kita mau coba turun ke bawah nah berhubung jalanannya itu lumayan curam jadi kita lebih baik pelan-pelan dan jangan terlalu berdekatan dengan kendaraan lainnya untuk menjaga keamanan kita bersama ya teman-teman ya wow benar-benar memanjakan mata disini ya teman-teman ya dan juga benar-benar memacu adrenalin apalagi kalau teman-teman yang hobi untuk naik-naik wahana-wahana ekstrim seperti roller coaster seperti turun adu dan lain-lainnya kora-kora nah itu bisa lah untuk merefresh otak dan hati serta pikiran ya teman-teman ya nah sekarang kita turun dan naju yang di bawahnya teman-teman kita lihat disini ada apa aja sih nah ke kanan tadi itu kita menuju ke puncak bisa melewati tangga dan juga bisa apa ya teman-teman bisa jalan kaki juga bisa bawa mobil nah kalau disini itu ada ada resto ada aula ya teman-teman jadi bisa juga buat acara-acara teman-teman misalnya acara kantor atau acara keluarga besar atau acara arisan apapun itu ya teman-teman nah wow pemandangannya disini juga terdapat banyak gazebo ya teman-teman namanya ya juga terdapat villa nah ini dia villanya teman-teman bisa untuk keluarga kecil maupun keluarga besar ya teman-teman ya nah sekarang kita lanjut ke bawah lagi nah ini dia teman-teman yang paling bawah ini adalah dream parknya atau water parknya ya teman-teman ya maaf dan disini itu ada kolam sliding ada kolam arus kolam kidis atau buat anak-anak anak-anak dan juga ada kolam buat balitanya berhubung kali ini kita tidak membawa baju atau lupa membawa baju ganti jadi kita nggak masuk ke water parknya ya teman-teman ya nah nanti lain kali kita bakalan coba kembali kesini lagi dan kita akan masuk ke water parknya teman-teman kita bakalan coba nanti semua wahananya nah sekarang kita mau lanjut turun lagi teman-teman buat teman-teman yang bingung mau wisata kemana cinangkiak dream park ini bisa menjadi salah satu pilihan wisata keluarga anda ya teman-teman ya nah ini juga sangat recommended ya karena memang pemandangannya yang bagus cantik dan menurut saya harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman ya untuk wahana yang bagus-bagus dan pemandangan yang indah seperti yang disajikan disini nah ini kita udah di pintu keluar ya teman-teman kita mau melanjutkan perjalanan ke tempat lainnya nah terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua jangan lupa di like comment and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye